Intro Halo-halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Peter Cech resmi kembali ke Chelsea Teka-tegi mengenai masa depan Peter Cech akhirnya terungkap Sosok veteran itu memutuskan kembali ke Chelsea untuk bergabung dengan staff The Plus musim depan Cech sendiri dikenal sebagai salah satu ikon Chelsea di masanya Keeper asal Republik Ceko itu memperkuat The Plus selama 11 tahun sebelum pindah ke Arsenal di tahun 2015 silam Cech sendiri menghabiskan 4 tahun karirnya di London Utara Pada akhir musim lalu, ia resmi gantung sepatu di usianya yang mencapai 37 tahun tersebut Meski sudah pensiun, Cech memutuskan untuk masih terlibat di dunia sepak bola Beberapa saat yang lalu, pihak Chelsea mengumumkan bahwa Cech resmi memutuskan kembali ke Stouffer Bridge dengan peran yang baru Menurut pernyataan resmi mereka, Chelsea membeberkan bahwa Cech akan mengembang tugas yang penting Ia akan memberikan masukan mengenai segala hal yang berkaitan dengan teknis performa tim dalam sepak bola Usai berkarir selama 18 tahun, Fernando Torres akhirnya putuskan pensiun Penyerang asal Spanyol, Fernando Torres baru saja mengumumkan kabar dirinya pensiun pada Jumat 21 Juni 2019 melalui Twitter pribadinya Ia memutuskan untuk menggantungkan sepatunya usai mengarungi dunia persepak bolaan selama 18 tahun Tepatnya, Torres memilih pensiun ketika usianya sudah menginjak 35 tahun Info tersebut jelas menjadi suatu kabar yang cukup mengagetkan Terutama untuk para pendukung atlet Tico Madrid serta Liverpool Yang merupakan klub di mana nama Torres melambung tinggi pada saat membela tim tersebut Kendati demikian, alasan mengapa Torres memilih untuk pensiun sekarang ini masih dipertanyakan Karenanya, menurut postingan yang diunggah Torres di Twitter pribadinya Ia akan melangsungkan sebuah konferensi pers pada Minggu 23 Juni 2019 untuk menjelaskan Mengapa dirinya memilih pensiun di akhir musim 2018-2019 atau di musim panas 2019 kali ini Di konferensi pers tersebut pun, Torres akan memberikan alasan mengapa pensiun di Sagan Tosu Klub yang sedang dibelanya di Liga Jepang semenjak awal 2018-2019 kemarin Madrid siapkan dana 2 triliun rupiah untuk pajak incaran atletico Pergerakan Real Madrid di bursa transfer musim panas 2019 tampaknya masih belum berakhir Usai mendaratkan 5 pemain baru, kini tim besutan Zinedine Zinedine itu sudah siap Kembali menggoda pemain lain agar mau bergabung dengan klub berjuluk Los Blancos tersebut Terbaru, Madrid dikabarkan marka Jumat 21 Juni 2019 tengah mengincar salah satu pemain incaran atletico Madrid di bursa transfer musim panas kali ini Pemain yang ini dibajak Madrid tersebut adalah bintang muda Benfica, Joe Felix Bahkan demi mewujudkan keinginan mereka untuk membeli Felix, Madrid sudah menyiapkan dana yang fantastis agar bisa mengalahkan atletico dalam perbutaan pemain tersebut Seperti yang diketahui, atletico sebelumnya dikabarkan siap membayar harga klausul lepas Felix yang mencapai 120 juta euro Atau sekira 1,9 triliun rupiah agar bisa mendapatkan tanda tangan pemain berusia 19 tahun tersebut Dengan mengeluarkan dana yang besar itu, Los Roji Blancos pun langsung menjadi kandidat terkuat untuk membawa Felix ke Madrid Akan tetapi, Madrid lagi-lagi muncul dengan membawa uang yang sangat besar Tim kepunyaan Florentino Perez tersebut dikatakan siap mengeluarkan dana sebesar 2 triliun rupiah untuk membajak Felix dari atletico Dana itu jelas cukup fantastis untuk pemain yang belum berusia 20 tahun Apalagi harga itu melebihi klausul lepas Felix TVRI resmi siarkan Premier League 2019-2020 di Indonesia Sebuah kabar gembira bagi para pola neta sepenggila Premier League Inggris Stasiun Televisi Nasional, TVRI resmi menjadi pemilik lisensi dan hak siar Premier League di Indonesia musim 2019-2020 TVRI akan bekerja sama dengan Mola TV untuk menyiarkan kompetisi paling bergensi di tanah Britania itu musim depan TVRI akan menyiarkan 2 pertandingan Premier League dalam sepekan secara free-to-air atau FTA analog dan digital Direktur utama TVRI Helmi Yahya menyambut baik kepercayaan yang diberikan Mola TV kepada pihaknya Helmi Yahya berharap layangan pertandingan Premier League itu bisa menjadi hiburan rakyat di seluruh Indonesia Pemilihan TVRI sebagai televisi yang akan menyiarkan Premier League 2019-2020 karena alasan jangkauannya luas Televisi pertama di Indonesia itu memiliki 29 stasiun daerah, 365 pemancar yang mencakup hampir 70% populasi di tanah air Sementara itu, Chief Operation Officer Mola TV Ferry Wiraat Maja mengaku masih tidak percaya bisa mewujudkan kerja sama untuk menayangkan Premier League di Indonesia Ferry berharap siaran-siaran pertandingan Premier League bisa dinikmati masyarakat TVRI akan menyiarkan 2 pertandingan Premier League, masing-masing pada hari Sabtu dan juga Minggu Pertandingan yang disyiarkan adalah yang melibatkan tim-tim elit di tanah Britania raya tersebut Zidane beberkan waktu debut Hazard Jovic dan Mendy Sejauh ini, Real Madrid menjadi klub yang paling boros dalam berbelanja pemain di bursa transfer musim panas 2019 Tercatat, sudah 5 pemain yang mereka datangkan dengan total harga lebih dari 300 juta euro Luar biasanya, Madrid juga sudah menyiapkan waktu debut bagi mereka Pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane, mengaku senang karena Los Blancos bergerak cepat di bursa transfer Karena dengan begitu, para rekrutan anjar bisa mengikuti tur pramusim Madrid sejak awal Mereka akan memulai tur pramusim kali ini dari markas latihan di Montreal, Canada Setelah anjar, rompangan Madrid akan menuju Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam ajang International Champion Cup atau ICC Rencananya adalah wang ajang ICC itulah Zidane akan menjajal para pemain barunya Lawan pertama yang akan dihadapi Madrid di ICC adalah Pair Muni pada 21 Juli 2019 Rencananya, dalam pertandingan itu, Zidane akan memainkan Eden Hazard, Luka Jovic, dan Ferlar Mendy Setelah menghadapi Bayern, Madrid akan bersuwa Arsenal pada 24 Juli 2019 dan Atletico Madrid di tanggal 27 Juli Liverpool terdepan dapatkan Hakim Ziyech Liverpool memang belum menunjukkan satu manuver menentukan di bursa transfer musim panas 2019 Namun diam-diam, The Reds disebut sedang berupaya untuk mendatangkan Hakim Ziyech Hakim Ziyech menjadi pemain yang mampu mencuri perhatian pada musim 2018-2019 lalu Pemain berusia 26 tahun tersebut bermain kemilang untuk Ayak Hakim Ziyech yang lahir di Belanda tetapi membela timnas Maroko Sukses membawa Ayak meraih double winner di pentas domestik Dia membawa Ayak menjadi juara di ajang R.E. Divisi dan P.R.V.B. Beker Selain itu, Hakim Ziyech juga turut membawa Ayak melaju ke babak semifinal Liga Champion musim lalu Namun langkah gemilang pasukan Eric Ten Hag dikandaskan oleh Tottenham Dilansir dari Sports Mall, kini Liverpool disebut tertarik pada Hakim Ziyech The Reds cukup serius untuk bisa membelinya Hakim Ziyech bahkan dinilai menjadi proyek yang lebih bagus dibanding membeli Nabil Fekir dari Lyon Parma berusaha rampungkan transfer Mario Balotelli Mario Balotelli berpeluang kembali bermain di Serie A pada musim 2019-2020 mendatang Bukan bersama Sembilan atau Inter Milan, Balotelli justru disebut sedang menjejaki peluang pindah ke Parma musim depan Balotelli kini sedang berstatus pemain bebas transfer Pemain yang dikenal dengan peringai penggal tersebut tidak mendapatkan kontrak baru dari klub Perancis Marseille Balotelli hanya bermain selama setengah musim saja bersama Marseille Dia pindah pada Januari 2019 setelah sebelumnya bermain untuk Nils Selama membeli Marseille, Balotelli sejatinya tidak bermain buruk Dia mampu menjadi pemain andalan di lini depan 8 gol dia cetak dari 15 laga di Ligue 1 Tetapi Marseille tidak memberinya kontrak baru Dikutip dari Gazzetta dello Sport, Balotelli memang bisa didapatkan dengan status bebas transfer Tetapi Parma tidak bisa mengkontraknya begitu saja Sebab pemain berusia 28 tahun tersebut meminta jumlah gaji yang terlalu tinggi bagi Parma Negosiasi masih terus berjalan meskipun cukup alat bagi kedua belah pihak Bukan tidak mungkin Balotelli akan menjadi rekan satu tim bagi Gervinho pada musim depan Mads Hummels tolak tawaran Manchester United demi Liga Champions Backpacked puncen Mads Hummels baru saja mengambil keputusan kembali ke klub yang pernah membesarkan namanya Borussia Dortmund Namun kabarnya Hummels sampai menolak tawaran gaji 12 juta euro per tahun atau sekitar 193 miliar rupiah Yang siap dikeluarkan oleh Manchester United Seperti diungkapkan Bilt, Manchester United merupakan klub yang tertarik untuk mendatangkan Mads Hummels dari Bayern München Sebelum saat pemain memutuskan kembali memperkuat Borussia Dortmund Namun seperti dilansir dari Kalk Offside, Hummels menolak tawaran dari Manchester United Dan menerima tawaran yang lebih kecil dari Dortmund karena alasan sepak bola Dimana Hummels ingin bermain di Liga Champions musim depan Nah itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs Terima kasih telah menonton!